Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Rida Sofiatolopipa NRP068 akan menjelaskan mengenai materi ini ya Katabolisme protein Tadi kan sudah hari kita pusing-pusingan dengan materi ini ya Lampar alirnya Terus ada overview Introduction tentang protein, lemak, dan lain sebagainya Nah itu ke pusingan, ini gak pusing loh Tapi kita harus konsentrasi untuk mempelajari materi ini Nah ini adalah materi yang akan saya jelaskan mengenai katabolisme protein Protein itu kan bisa anabolisme bisa katabolisme Nah anabolisme itu kan pembentukan Pembentukan simesis gitu Jadi dari asam amino ke Nanti si asam amino itu bisa dibentuk menjadi berbagai macam Seperti enzim atau kekompon Nah itu adalah bentuk dari anabolisme protein Tadi kan udah tau ya protein itu terdiri dari asam amino dan ikatan-ikatan peptida Nah ini Ini sekarang kita masuk ke katabolisme Yaitu penguraian Intinya sih dari kompleks ke sederhana Nah ini Proses dari katabolisme protein Yang pertama ada proses dekarboksilasi Proses dekarboksilasi Yang kedua transaminasi Yang ketiga deaminasi Nah perlu kita ingat Bahwa di dalam proses penguraian protein ini Ada proses yang pertama dekarboksilasi Yaitu memisahkan gugusan karboksil dari asam amino Kemudian yang kedua ada transaminasi Pemindahan gugus amino Yaitu gugus amino itu NH2 Ketiga deaminasi Memisahkan gugus amino NH2 dari suatu asam amino Nah yang saya fokuskan kali ini Yaitu ke transaminasi dan deaminasi Ingat-ingat pokoknya gini aja ingatnya Transaminasi itu pemindahan Move gitu ya transaminasi Ini transmigrasi gitu ya Transaminasi gitu ya Kayak pemindahan gugusan amino dari suatu asam amino ke ikatan lain Jadi bukan dipisahkan Tapi cuma dipindahin aja Dari asam amino ke ikatan Ini intinya dari asam amino satu ke asam amino yang lain Nah itu transaminasi Pindah gitu Ini transmigrasi ya ingat ya Gitu kayak gitu Terus yang ketiga ada deaminasi Memisahkan gugusan amino NH2 dari suatu asam amino Biasanya diikuti produksi asam alpha keto yang bila dioksidas sempurna menjadi codon Jadi Nah nanti pokoknya penjelasannya Jadi selanjutnya Intinya Ini apa poin-poin penting yang harus kita ketahui Nah Ini adalah proses dari katabolisme protein Nah ini transaminasi Jadi perubahan pemindahan asam alpha amino ke asam alpha keto Ini nanti Nah jadi disini saya hanya dijelaskan transaminasi dan deaminasi Untuk siklus selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh akan kita ya Oben Kita Gak ada berkacanya Nah ini Transaminasi Proses katabolisme asam amino Yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam amino lain Nah itu transaminasi Dan transaminasi itu terjadi di mitokondria Nah ini ada enzim Enzim yang sangat penting dalam proses transaminasi Yang pertama ada alanin transaminasi dan lutamat transaminasi yang bergeris-geris katalis Dalam reaksi berikut Nah jadi gini loh Pemindahan Tadi kan aku Tadi saya jelasinnya Pemindahan ya Pemindahan dari asam amino satu ke asam amino lain Nah itu tuh yang pindah tuh dari mana ke mana gitu ya Pasti ada pertanyaan seperti itu Nah Jadi disini tuh ya Ada pemindahan gugus amino Asam amino ke asam virufat Nah ya Pindah pokoknya ada gugus yang pindah Kalau di strukturnya itu ada gugus yang pindah Asam amino ke asam virufat Nah dikatalisis oleh ini Alanin transaminasi Transaminasi ya Nah udah pindah Nah si asam amino ini tuh kan Kayak berubah struktur gitu gitu ya Karena pindah Nah jadi asam alpaketok Sedangkan asam virufatnya itu akan berubah menjadi asam amino Nah asam aminonya apa? Alanin Kayak gitu Jadi pindah dari asam amino ini ke sini Terus jadi berubah Si asam virufat itu jadi asam alpaketok Dan si asam virufat itu berubah jadi alanin Karena pemindahan Ya pemindahan gugus amino dari Asam amino satu ke asam amino lain Selain itu Selain Apa? Virufat alamin Proses transaminasi juga terjadi pada ini Ketonglutarat dan glutamat Ini juga sama Sama apa namanya Prosesnya intinya Ini ada gugus amino dari satu asam amino Pindah ke alpaketok Glutarat Dan si asam amino yang udah pindah itu jadi alpaketok Nah si alpaketok Nah ini aslinya jadi glutamat Dalam reasetan transaminasi ini Gugus amino dari suatu asam amino Dibidahkan kepada salah satu dari tiga senyawa ketok Yaitu asam virufat Alpaketoglutarat Atau oksaloacetan Sehingga senyawa ketok ini diubah menjadi asam amino Sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam ketok Jadi gini Jadi kan tadi saya jelaskannya Gugus amino dari suatu asam amino Nah tadi Gugus amino dari suatu asam amino ini Terus Dipindahkan kepada salah satu dari tiga senyawa ketok Nah ini tiga senyawa ketok Aspir Ketoglutarat Terus ada satu lagi Yaitu oksaloacetan Itu tuh termaksud dalam senyawa ketok Senyawa ketok Nah jadi Jadi dari Dari ini Ini disini tuh ada gugus amino Dipindahin ke tiga senyawa ketok Nah senyawa ketoknya tuh bisa asam virufat Bisa alpaketoglutarat Dan ada satu lagi bisa ke oksaloacetan Nah Nah udah kayak gitu Sehingga senyawa ketok ini Diubah menjadi asam amino Untuk yang tadi Si senyawa Eh ntar lupa Eh bener Eh bener Sehingga senyawa ketok ini diubah menjadi asam amino Nah kan yang tadi Jadi asam amino Nah ini Sebenarnya Ya ini Kan berubah jadi asam amino Asam amino Asam amino nya apa Alanit Kalau yang ini Jadi asam glutamat Nah ini tuh asam amino ya Alanit glutamat itu salah satu Cubis asam amino Kalau yang oksaloacetan jadi apa Itu senyawa ketok Jadi apa ntar Pas udah Jadi Aspartan Eh ini Iya Jadi aspartan Iya bener Tapi sebenarnya yang sering Sering dibahas dalam Transkriminasi itu Ini yang kedua Ketok 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 Jadi Jadi Gugus Amin Gugus amino dari asam amino ini Dipindahin ke sini Dipindahin ke sini Nah ini tuh jadi berubah Jadi alpaketok Dan ini akan Berubah Akan berubah menjadi asam amino Dalam bentuk asam glutamat Itulah Transkriminasi Pemindahan Gugus amino Dari asam amino satu Ke asam amino Lain Oke Tidak paham Bisa langsung tanya aja Tukang disini Saya Detailkan lagi Pemindahan Gugus amino Dari suatu asam amino Ke asam ketok Asam ketok Asam ketok Yang tiga Sehingga terbentuk asam amino baru Tadi yang baru ya Alamin 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 Tidak paham Terus kalau Aspartat dari Asaloaceta Dan asam glutamat dari Dari Alpaketol Alamin Alamin Nah itu yang barunya Dan asam glutamat Seperti itu Nah Iya Kayak gitu Jadi Oh iya Ini saat proses Transkriminasi ini Ada perantaranya Perantaranya Yang memindahkan Gugus amino Perantaranya Itu ini Viridoxal Fosfat Jadi Jadi itu tuh Kayak perantara Perantara yang Mengantarkan Gugus amino Semua asam amino Mengalami transkriminasi Kecuali Lisin Treonin Prolin Dan hidroksiprolin Lisin sama treonin Itu termasuk dalam Asam amino Esensial Esensial Kalau ini Hidroksiprolin Non Esensial Kalau yang prolin Saya lupa Pokoknya Apabila Alamin Transkriminasi Terdapat dalam jumlah Yang banyak Maka Alamin Yang dihasilkan Dari reaksi Transkriminasi Akan diubah Menjadi asam Glutamat Gitu Jadi kan Tadi Alamin Yang Tadi Alamin Si alanin Ini Akan direaksikan Dengan Alpakotok Glutarat Yang Hasilnya Jadi Asam Virupat Dan Asam Glutamat Sebenarnya Reaksi Reversible Gluk balik Gitu Gluk balik Ya Biar Lebih jelas Tunggu Nah Ini 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 Kalau Alaminya Kebanyakan Direaksikan Ada Direaksikan 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 Bareng Sama Alpakotok Jadi Virupat Dan Glutamat Jadi 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 pada Intinya Intinya Si Transaminasi Itu Akhirnya Akan Kembali Ke Glutamat Tadi kan Masih Alamin Alamin Kebanyakan Alamin Kebanyakan Dia akan Reaksi Baru Ini Hasilnya Jadi Virupat Dan Glutamat Jadi pada Intinya Itu Transaminasi Itu Akhirnya Itu Bakal Menghasilkan Glutamat Gitu Disini Jadi Reaksi Reaksi Di atas Dapat Dilihat Bahwa Walaupun Ada Beberapa Jalur Reaksi Transaminasi Namun Asam Ketoglutarat Itu Sebagai Akseptor Gugus Asam Amino Yang Terakhir Dengan Demikian Hasil Reaksi Transaminasi Keseluruhan Asam Glutamat Gitu Intinya Dari Reaksi Reaksi Tadi Itu Kayak Alanin Masih Alanin Si Alanin Bakal Direaksi In Dengan Dengan Alpakoto Kan Si Alpakoto Itu Sebagai Akseptor Gugus Amino Dan Pada Ini Itu Menjadi Asam Glutamat Gitu Nah Ini Alpakoto Jadi Virupat Dan Glutamat Virupat Ini Bakal Menuju Ke Siklus Kreb Gimana Sudah Dapat Dipahami Proses Transaminasi Kita Lanjut Ke Tahap Berikutnya Yaitu Diaminasi Diaminasi Itu Intinya Itu Pemindahan Asam Amino Dengan Resit Transaminasi Dapat Dimubah Menjadi Asam Glutamat Sudah Tadi Dalam Beberapa Sel Misalnya Bakteri Asam Glutamat Dapat Mengalami Proses Deaminasi Oksidatif Yang Menggunakan Glutamat Hidrogenasi Sebagai Katalis Dalam Proses Ini Asam Glutamat Melepasan Bus Amino Dalam Betuk NH4 Plus Selain NAD Plus Glutamat Hidrogenasi Dapat Menggunakan NH4 Plus Sebagai Akseto Elektron Nah Tadi Dapat Disimulkan Kalau Reaksi Transaminasi Itu Akhirnya Akan Menghasilkan Asam Glutamat Nah Si Asam Glutamat Itu Ternyata Itu Memindahkan Meluarkan Ya Apa Tadi Kan Terasa Memindahkan Kalau Di Mengeluarkan Gugus Aminonya Yaitu Ini NH4 Di Aminasi Pengertiannya Tadi Pengeluaran Gitu Ya Gugus Amina Si Asam Glutamat Yang Dari Proses Transaminasi Tadi Itu Bakal Dikeluarin Gitu Nah Dikeluarin Gitu Nah Katalisnya Itu Glutamat Dehidrogenase Gitu Ini Dehidrogenase Itu Jadi Ini Sebagai Aseptor Elektron Dikeluarinase Adalah Suatu Reaksi Kimiawi Pada Metabolisme Yang Melepaskan Kugus Amina Dari Molekul Senyawa Asam Amino Kugus Amina Yang Lepas Akan Terkonfensi Menjadi Amuninya Tadi Asam Gutamat Ya Asam Gutamat Itu Ini Melepaskan 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 Kugus Amina Amina Itu Apa NH2 Dari Molekul Senyawa Asam Amino Asam Aminanya Tadi Apa Gutamat Kugus Amina Yang Kelepas Akan Terkonfensi Menjadi Amuninya Nah Dari Sana Kan Dia Ngeluarin Ngeluarin Itu Ya Ngeluarin Amina Ya Nah Direaksikan Bareng CO2 Menjadi Amuninya Amuninya Akan Masuk Ke Psikus Nurea Nah Psikus Nurea Akan Lanjut Prosesnya Nanti 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 Bahas Seperti Itu Nah Ini Ini Secara Gambar Belumnya Tadi kan Apa namanya Pemindahan Jadi intinya sih Ketonggur utara Jadi glutamat Resaminasi Nah Si glutamat Itu Dia akan Mengeluarkan NH3 Melalui Diaminasi Oksidatif Nah NH3 itu Bareng sama CO2 Jadi Bentuk Amunia Termasuk Dalam Psikus Korea Dan Mastikan Korea Kan Katabolisme Protein Pemecahan Protein Dan pada Intinya Si protein Protein Tari Kan Jadi Urea Gitu Sudah Ada yang ingin Disanyakan Ada yang Bisa Dipoomi Ada yang Ingin Mendapatkan Atau Ada Cukup Bisa 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 Terima kasih.